Baik, pemirsa adalah Pertamina yang mendata pembeli gas 3 kg. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mengupayakan agar gas LPG bersubsidi 3 kg dapat lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan melakukan pendataan pelanggan menggunakan kartu identitas penduduk. Pembatasan LPG 3 kg sendiri diatur dalam Kemen nomor 37 K MG01 garis miring MEM.M 2023 dan Kepdirjen nomor 99 K garis miring MG05 DJM 2023 yang menyebutkan konsumen pengguna LPG 3 kg harus terdata by name by address. Pemerintah saat ini masih melakukan tahapan registrasi dan pencocokan data masyarakat yang nantinya berhak menerima LPG 3 kg. Registrasi tersebut bakal mengacu data P3KE. PT Pertamina Patran Niaga Regional Jawa bagian tengah saat ini masih terus melakukan pendataan dan pencocokan kepada pembeli LPG 3 kg di tingkat pangkalan dengan menunjukkan KK dan KTP. Unit Manager Communication Relations dan CSR Pertamina Pemasaran Regional Jawa bagian tengah Brastogal Inugroho mengatakan pendataan dan pencocokan sudah dilakukan secara bertahap sejak April 2023 di Kabupaten atau Kota Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini aturan tersebut di Kota Pekalongan sudah berjalan 99 persen dan Kabupaten Pekalongan sudah 92 persen. Untuk pencocokan data ini disinergikan dengan data P3KE milik pemerintah pusat. Dia mengatakan masyarakat hanya perlu membawa identitas diri dalam bentuk KTP dan kartu keluarga atau KK. Nantinya akan dilakukan pencocokan data dengan data P3KE di subpenyalur tersebut. Namun yang pasti sampai saat ini belum diberlakukan syarat terdaftar dalam data P3KE untuk mendapatkan LPG 3 kg. Namun saat ini masyarakat bisa membeli LPG 3 kg di subpenyalur resmi tanpa pencocokan dengan data P3KE. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.